Yuk jualan beginian, modal satuannya kurang dari seribuan, enak dan bergiji pula, auto bikin laris manis Untuk ide ini adalah ide jajanan anak sekolah ya, terdiri dari olahan kulit pangsit dan tahu Pertama-tama mari kita siapkan bahan-bahan untuk Di sini saya menyiapkan sosis, 3 buah, sosis apa aja boleh ya Kemudian daun bawang dan cabai merah yang sudah dibuang bijinya Semua bahan tadi kita iris-iris, untuk bahan ini kita sisihkan dahulu untuk nanti jadi topping Kemudian kita siapkan juga 1 tahu besar, tahu putih, pastikan tahunya masih baru Kemudian 4 sendok makan tepung terigu Kemudian 2 sendok makan tapioca Setengah sendok teh garam Kemudian penyedap rasa, bisa kaldu jamur, kaldu ayam Kemudian 1 butir telur ayam Oke, kemudian kita tambahkan juga 1,4 sendok teh lada Kemudian 1 siung bawang putih Untuk bawang putih ini saya di sini memarutnya ya Teman-teman kalau mau ngulek juga bisa Nah, semua bahan ini kita campurkan sampai rata Dan menjadi seperti ini Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Mari kita buat wadah untuk tahunya Di sini saya siapkan kulit langsit Kemudian kita bagi 2 Kemudian ujungnya kita iris seperti ini Kemudian bagian tengahnya tadi yang kita iris itu Kita olesin air untuk perkat Kemudian bagian yang kecil-kecilnya Kita olesin air juga Kemudian kita tempelkan ke tengah Kita satukan mereka ya Seperti ini Oke Kita siapkan wadahnya Teman-teman saya di sini Menyiapkan wadahnya Kira-kira 30-an ya Kemudian wadah tadi kita isi dengan Adonan tahu Kemudian setelah terisi Kita tambahkan toppingnya Daun bawang Kemudian sosis Kemudian cabai merahnya Kemudian toppingnya ini Pastikan teman-teman masuk ke dalam tahunya ya Supaya nanti pada saat digoreng Tidak terlepas dari tahunya Jadi ditekan-tekan sedikit Nah hasilnya seperti ini teman-teman Untuk penampakannya Nah untuk tahunya Semua sudah masuk wadah Saya mendapatkan 31 piece Untuk tahunya Kita siapkan minyak untuk menggoreng Kemudian bila sudah panas Kita goreng Apinya api kecil saja ya Bila sudah berwarna kecoklatan Kita balik Kemudian kita angkat Nah hasilnya seperti ini teman-teman Ini enak sekali Kemudian kita tambahkan Saus sambal Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.